Intro Acara ini dipersembahkan oleh 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini Dengan dedikasi dan komitmen tinggi Untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman Terta memiliki presisi ketebalan Konsistensi dari waktu ke waktu Teruji kualitas dengan standarisasi Kami bangga turut membangun Indonesia yang lebih baik Kencana, ahlinya Bajaringan Pemirsa arus balik lebaran dari berbagai daerah masih terus berlangsung Sejumlah warga Surabaya sudah mulai kembali ke kota Untuk menjalankan aktivitasnya Dan untuk mengetahui situasi arus balik Kita akan langsung tersambung dengan rekan selfie uang di Surabaya Dan rekan Zulkifli Zakaria dari wilayah Labogat Kita ke wilayah Surabaya terlebih dahulu Selamat malam rekan selfie Ya, selamat malam rekan Aulia Baik, bagaimana rekan selfie untuk situasi arus balik di kota Surabaya pada malam ini? Silakan Ya, terima kasih dan selamat malam Pemirsa Meski begitu menurut keterangan petugas dari pos pelayanan Taman Bumpul Surabaya Sedari meski saat ini sudah ramai Namun ini masih belum terlalu seperti normal Seperti di hari biasa Nah, ini mungkin dimungkinkan karena masih ada jadwal libur anak sekolah Yang saat ini masih berlangsung Selain itu, berdasarkan pantauan saya Di Taman Bumpul Surabaya yang biasanya juga penuh dengan masyarakat Yang ingin meluangkan waktu untuk bersantai Berdasarkan pantauan saya ini tadi Sejak sekitar pukul 6 hingga saat ini juga masih terpantau Belum terlalu ramai Sudah ada warga yang menghubungi Taman Bumpul Namun tidak terlalu ramai seperti biasanya Lalu bagaimana lebih jelasnya Saya akan tanya langsung pada Itu Yonatan Agus Kurniat Moko Yani Danru Pos pelayanan Taman Bumpul Surabaya Ya, selamat malam Pak Agus Selamat malam Pak, ini bagaimana? Sekarang ini kan sudah hampir seminggu setelah hari raya ya Pak Ini pantauannya di sekitar tengah kota ini di Surabaya seperti apa? Terima kasih Selamat malam Untuk pantauan di sekitar pos yan Taman Bumpul Khususnya di Raya Darmo Untuk arus lalu lintas untuk sekarang ini Dari luar kota masuk ke dalam kota Surabaya Sudah mulai cukup padat Ditimbang pada hari-hari biasa Dari dalam kota sendiri Masih landai Yang dari luar kota masuk ke Surabaya mulai ramai Bapak, berarti ini kalau dibandingkan hari normal Ini masih belum normal ya Pak untuk jumlah kolom kendaraan? Betul, untuk hari-hari biasa Ini masih belum begitu padat Jadi masih cukup landai Dan masih belum begitu padat Karena disebabkan itu tadi Pelajar masih tanggal 3 atau tanggal 2 sudah mulai masuk sekolah Kemungkinan hari besok, hari Sabtu atau malam minggu Punca arus balik dari luar kota menuju Surabaya Sudah mulai padat Bapak, ini kalau di sekitar Jalan Raya Darmo sendiri kan identik dengan Taman Bumpul ya Pak Biasanya ini kan rapi dengan masyarakat yang mungkin bersantai lain Ini untuk pantauan beberapa hari ini seperti apa Pak? Untuk Taman Bumpul sendiri Untuk tempat religi di belakang kos pantau sendiri Untuk mulai satu minggu sampai hingga malam hari hari ini Itu masih sepi Kemungkinan malam minggu atau besok-besok Kemungkinan sudah mulai ramai Pak, mungkin untuk antisipasinya untuk saat ini Apa yang dilakukan oleh petugas untuk penjagaan? Untuk antisipasi Kami dengan anggota Serta jajaran dari Forest Abus Khususnya yang diposikan Taman Bumpul Tetap kita melaksanakan pemantauan arus lalu lintas Serta patroli Jalan Gadi di sekitar Taman Bumpul, Surabaya Terima kasih Bapak Agus Selamat pagi Dan tadi wawancara saya dengan Bapak Ibu itu Yonatan Atus Kementer Toko Yani dan Rupos Pelayanan Taman Bumpul, Surabaya Di mana? Dan saat ini bagi Anda yang masih melakukan perjalanan Tentu Anda harus berhati-hati Dan menyiapkan diri sebaik maju mungkin Baik kondisi fisik maupun kondisi kendaraan Yang Anda akan tumpangi Demikian informasi komunikasi perjalanan Toko Pelebaran 2023 Yang dipersembahkan rencana alunya Baca Ringan Selvi Wang dan Aga Silasura Melaporkan kembali ke studio Aulia Terima kasih Rekan Selvi Selamat bertugas kembali Dan saat ini kami akan beralih ke daerah lainnya Sudah ada Rekan Zulkifli Zakaria di wilayah Labongan Selamat malam Rekan Zulkifli Silahkan laporan Anda Komunikasi Lebaran Koper 2023 Persembahan dari Kencana Ahlinya Baca Ringan Saudara Pemirsa Untuk saat ini Arus balik di jalur poros pantura Lamongan Tuban Ataupun Lamongan Bujonegoro Mulai terlihat padat Dan kepadatan ini sudah terlihat Sejak sore tadi Dimana dominasi dari kendaraan-kendaraan Yang melintas di jalur poros pantura ini Adalah kendaraan-kendaraan besar Seperti halnya Truk, tronton maupun telera Yang untuk saat ini sudah diperbolehkan Melintas di jalur poros pantura Lamongan Babat maupun Lamongan Tuban saat ini Meskipun begitu Untuk saat ini Kendaraan-kendaraan roda 2 Masih juga melintas Khususnya kendaraan yang dari arah Barat ke timur Atau dari arah Tuban ke Surabaya Maupun dari Bujonegoro ke Surabaya Masih banyak juga yang Melintas di jalur poros Lamongan Tuban ini Dan untuk saat ini Meskipun kepadatan-kepadatan seperti itu Hal ini tidak mengakibatkan Kemacetan yang ada di jalur poros pantura ini Karena dari pihak Satelantas poros lamongan sendiri Sudah melakukan rekayasa Untuk mengantisipasi kemacetan-kemacetan tersebut Seperti halnya Antisipasi yang ada di Terminal Di sebelah barat Rail kereta api Terminal bus lamongan Dan di sebelah timur Stadion Surajaya Lamongan Dari pihak Satelantas sendiri Sudah mengantisipasi Untuk Untuk menjaga adanya kemacetan-kemacetan Yang saat ini adalah Hari terakhir H plus H plus tujuh itu sendiri Demikian laporan dari Lamongan Komunikasi Lebaran Koper 2023 Persembahan dari Kencana Ahlinya Bajaringan Zulkifli Zakaria Melaporkan Terima kasih rekan Zulkifli Zakaria Dari Labongan Acara ini dipersembahkan oleh 30 tahun lalu Kami merancang mimpi dan terus melangkah Hingga hari ini Dengan dedikasi dan komitmen tinggi Untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi Dan aman Terta memiliki presisi ketebalan Konsistensi dari waktu ke waktu Teruji kualitas dengan standarisasi Kami bangga Turut membangun Indonesia lebih baik Kencana Ahlinya Bajaringan